Kuda-kuda belakang Sikap permulaan tetap berada pada sikap tegak dua. Langkahkan kaki kiri ke belakang dan bengkokkan lutut tersebut. Bersamaan dengan gerak tersebut, pindahkan berat badan ke belakang hingga berat badan sebagian besar berada pada kaki kiri. Sedangkan lutut kaki kanan tetap diluruskan. Setelah itu, kembali ke sikap semula. Kuda-kuda samping Sikap permulaan pada sikap dua. Langkahkan kaki kiri atau kanan ke kiri atau ke kanan. Dan bengkokkan salah satu kaki tersebut hingga berat badan sebagian besar bertumpu pada salah satu kaki. Sedangkan kaki yang lain tetap diluruskan. Selanjutnya, kembali pada sikap semula atau sikap tegak dua. Sikap duduk merupakan bagian dari pembentukan sikap pencaksilat. Sikap duduk meliputi sikap duduk pada umumnya. Sikap duduk digunakan pesilat pada saat pemusatan diri dan sikap istirahat duduk. Atau yang paling penting yaitu merupakan dasar permainan bawah. Sikap duduk terdiri dari duduk, sila, simpuh, dan sempok atau depok. Sikap duduk bertumpu dengan bagian pantat dan kedua telapak kaki serta kedua lutut dibengkokkan. Kedua tangan bersandar pada masing-masing kedua lutut, badan tegak, dan pandangan ke depan siaga. Sikap sila Posisi kaki seperti duduk bersila, yaitu kedua kaki melipat sekaligus sebagai tumpuan badan. Kedua telapak tangan bersandar pada masing-masing lutut, badan tegak, serta pandangan ke depan siaga. Simpuh Bertumpu dengan bagian lutut, kaki dan kedua punggung kaki, serta bagian pantat bertumpu pada kedua tumit. Kedua telapak tangan bersandar pada kedua lutut, badan tegak, dan pandangan ke depan siaga. Sempok atau depok Badan bertumpu pada bagian pantat, paha, betis, dan punggung kaki sebelah kiri bagian samping. Kedua telapak tangan dirapatkan dan rapat di depan dada, badan tegak, dan pandangan ke depan siaga. Kedua telapak tangan di depan siaga. Bata sasa